Intro Shalom adik adik, apa kabar? Selamat hari minggu, selamat hari Tuhan Nah sebentar lagi kita akan mulai ibadah Tapi sebelum itu kalian udah pada duduk dengan rapih kan? Nah sebelum mulai ibadah kita akan mulai dengan doa God is listening, God is listening When we pray, when we pray Close your eyes so nicely, fold your hands so quietly Now we pray, now we pray Allah Bapak di sorga, terima kasih atas berkatmu di pagi hari ini Bapak sebentar lagi kami ingin memulai ibadah Berkatilah ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir Agar kiranya ibadah kami dapat diterima dan hanya untuk memulakan namamu saja Terima kasih Allah Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah sekarang kita akan menyanyikan dua lagu pujian Yang pertama I love you Jesus Deep down in my heart Yang kedua judulnya Jesus loves me Yuk kita nyanyi yang semangat ya I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Talk about deep, 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 down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart I love you Father Deep down in my heart I love you Father Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so Jesus loves me, He who died, Heaven's gates to open wide He will wash away my sin, let His little child come in Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so Nah, setelah nyanyi pujian, kalian sekarang udah semangat kan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu kita baca Alkitab Alkitab kalian mana? Ayo diambil The B-I-B-L-E Yes, that's a book for me I stand alone for the word of God The B-I-B-L-E Take your little finger pat 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 Take your little finger pat 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 Take your little finger pat 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 The Holy Bible I love to look my Bible I love to look inside I love to turn in pages to see what I can find Love to look my Bible I love to look inside There's God's words in the Bible And that is what I find Pembacaan hari ini ada di Yohanes 21 ayat 11 Semun Petrus naik ke perahu Lalu menghala jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak Amin Firman hari ini berjudul Penangkapan ikan yang besar yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Vera Nah sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan Alah Bapak di sorga Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Bapak Bapak kiranya kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik Semoga kami juga bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan firmanmu Berkatilah juga Ibu Guru Vera yang akan membawakan firman Kiranya Ibu Guru Vera dapat membawakan firman sesuai dengan kehendakmu Dan kami pun bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Ibu Guru Vera Bapak Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Setelah Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Tiberias Pada waktu itu di pantai para murid sedang berkumpul Dan Petrus berkata kepada teman-temannya Bahwa dia akan menangkap ikan Dan teman-temannya pun ikut dengannya Mereka semua naik ke perahu Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Tuhan Yesus berdiri di pantai Tapi para murid tidak mengenali Bahwa itu adalah Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka Apakah kalian menangkap ikan? Dan mereka pun menjawab Bahwa mereka tidak ada ikan Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka Untuk menebarkan jala mereka Ke sebelah kanan Dan mereka pun taat Pada yang Tuhan Yesus perintahkan Mereka menebarkan jala mereka Ke arah yang Tuhan suruh Dan hasilnya Mereka mendapat ikan yang sangat banyak Sampai-sampai mereka tidak bisa menariknya Setelah itu Yohannes berkata kepada Petrus Itu adalah Tuhan Dan kemudian Mereka semua segera pergi ke pantai Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Dan mereka pun makan bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Anak-anak yang terkasih Kisah murid-murid yang taat Dan akhirnya mendapatkan ikan yang banyak ini Karena mereka taatkan Nah jadi kita pun juga harus menjadi Anak-anak yang taat kepada Tuhan Dan juga taat kepada papa dan mama kita Supaya kita bisa mendapatkan berkat Jadi ibu guru berdoa Agar anak-anak semua bisa menjadi Anak-anak yang selalu taat Baik kepada firman Tuhan Dan juga kepada papa dan mama Mari kita berdoa Alah bapak yang maha baik Kami bersyukur bapak Engkau telah mengajarkan Bagaimana kami untuk bisa taat Kepada setiap firmanmu Bapak tolong kami Untuk menjadi anak-anak yang selalu taat Kepada papa dan mama Dan terutama kepada firman Yang bapak sampaikan Biarlah bapak yang boleh sertai Setiap kami bapak Untuk menjadi anak-anak Pelaku-pelaku firman Yang taat dan takut akan Tuhan Bapak kami sangat bersyukur Untuk segala kasih karunia Yang telah kau berikan Dan kami seminta lagi Akan memberikan persembahan Bapak tolong berkati Persembahan kami ya bapak Agar bisa dipakai Di dalam setiap pekerjaanmu Untuk memperluas kerajaanmu Dan kami doa ini semua Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus Dengan ucapan syukur Amin Nah setelah mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa penutup Kita doa bapak kami ya Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan ampunlah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati